Terjadi kecelakaan antara bus Lorena dengan truk bermuatan kopi di Belambangan Pagar, Lampung Utara pada Senin 24 Juli sekitar pukul 3 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Kesaksian dari penumpang bus Maudita mengatakan bahwa saat kejadian ia dan suaminya sedang tertidur di bangku nomor 2. Dikutip dari Tribun Lampung Utara.com pada 25 Juli, diduga bus yang ditumpangi tersebut ditabrak truk. Saat itu posisi bus sudah berhenti dan dalam lajur yang benar. Sebagai informasi, bus yang ditumpangi Maudita dan suami berangkat dari Bogor menuju Prabu Muli. Akibat kejadian tersebut, dirinya mengalami luka memar di kaki, sedangkan suaminya mengalami luka lecet di kening. Diketahui penumpang bus yang mengalami kecelakaan sebanyak 25 orang. Rinciannya 22 orang dari Bandung, sedangkan 3 penumpang lainnya naik dari Lampung. Sebagai informasi, imbas kecelakaan dengan truk, penumpang bus Lorena dipindah ke bus Lorena Pengganti. Sopir bus Lorena Pengganti, M. Syarifudin mengatakan, para penumpang diberangkatkan ketujuan masing-masing. Tidur, Pak. Posisi tidur. Ya, di bangku nomor 2 tiba-tiba udah nabrak adu kambing gitu. Adu kambing. Sama mobil truk bawa kopi. Bawa kopi. Kayaknya si mobil truknya itu mau nyalip. Nyalip. Soalnya kalau bis kita itu di jalur yang benar, dia, Pak. Kita di posisi nomor 2, ya? Duduknya di nomor 2. Itu jam berapa, Pak? Jam 3.15. Jam 3.15. Nggak ada yang luka, ya, Pak? Kalau saya cuma memar aja di kaki, Pak. Memar. Sama suami lecer-lecer. Suami lecer-lecer. Mas, bisa... Dijelasin, bisa... Kalau untuk pastinya... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!